Halo bro, sampai ketemu lagi di channel kami di channel Jayang AC Service Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengetes kompresor AC mobil Ini adalah kompresor AC mobil Xenia 1000 ya Ini kita mau kita tes apakah kompresor ini bocor apa tidak Kita lepas dulu untuk centerpiece nya Centerpiece kita lepas Video ini saya buat karena beberapa waktu yang lalu Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar saya Bagaimana cara untuk mengetes kebocoran kompresor AC mobil Humpung ini saya ada kesempatan saya buatkan videonya Semoga ini nanti bisa bermanfaat ya bro Dan kita lepas untuk Pulling nya ini ada slip ring nya Hal seperti ini perlu kita lakukan ya Untuk mengetes kompresor ini dalam pengerjaan service AC mobil Ini kompresor saya tes karena beberapa kali mengisi freon ya Di isi freon tidak tahan lama dan akhirnya mobilnya dibawa di bengkel saya dan saya cek untuk kompresor nya Kita lepas puling nya ini sudah terlepas Dan ini untuk sepulnya juga kita lepas Disini juga ada slip ring nya ya Slip ring nya kita lepas dan kemudian untuk kabel Sepul ini ada bautnya menggunakan obeng plus Ini kita lepas bautnya Dan sepul sudah terlepas Lalu langkah selanjutnya kita siapkan fitting Ini adalah fitting 5x8 R134 yang sudah saya modifikasi ya Dan ini juga fitting setengah R134 juga yang sudah saya modifikasi Saya modifikasi untuk mengetes kebocoran kompresor AC mobil ya bro Sebelum kita melangkah lebih lanjut Kita pastikan dulu apakah kompresor AC mobil ini masih aman atau tidak dari kebocoran Kita baut fitting Lalu kita kencangi ya untuk bautnya Dan langkah selanjutnya kita siapkan manifold Ini saya menggunakan manifold tekanan tinggi atau manifold yang berwarna merah ya Dan kita tekan Kita isi angin dengan menggunakan angin kompresor Ini saya menggunakan angin kompresor dari freezer bekas ya Dan untuk kerannya kita buka dulu Keran dari manifold Dan coba perhatikan Jarum manifold sudah mulai naik Ini ya Sudah mulai naik Beranjak ke 150 Kemudian beranjak lagi ke hampir 200 ya ini Nah ini sudah 200 Dan kita tunggu sebentar 200 lebih ya bro Ini adalah 250 Dan kita tutup Lalu kompresor kita matikan Untuk kompresor mengetesnya ya Dan langkah selanjutnya Kita tinggal memastikan apakah kompresor ini bocor apa tidak Dengan cara kita masukkan ke dalam bah air ya Kita rendam seperti ini Kalau nanti ada gelembung udara yang keluar dari Sil-sil kompresor ini Atau dari baut kompresor ini Berarti ada kebocoran ya bro Dari sil atau dari packing atau dari baut Kalau ada gelembung udara yang keluar Berarti ada kebocoran Dan ini saya pastikan Untuk kompresor ini masih aman Aman dari kebocoran Lalu kita pasang lagi Untuk magnet klatnya Dan cara memasang magnet klat seperti ini ya Jangan sampai Ada yang ketinggalan untuk slip ringnya Setiap komponen ada slip ringnya ya bro Komponen magnet klat Model senia ini Ini untuk sepulnya Juga ada slip ringnya Dan selanjutnya kita pasang pulinya Dan juga ada slip ringnya Dan ini adalah centerpiece Centerpiece kita pasang dan kita baut Dan untuk centerpiece ini ada setelannya ya bro Nanti supaya tidak bergesekan Dengan puli Dan jaraknya harus ideal Harus sesuai Dan untuk bagaimana Bagaimana cara menyetel Magnet klat seperti ini Bisa bertanya lewat komen-komen yang dibawa ya Nanti kalau ada kesempatan Saya buatkan videonya Dan ini saya putar pulinya Sudah aman ya Tidak bergesekan Bergesekan dengan centerpiece Atau dengan puli Dan kemudian Bautnya jangan lupa Untuk baut kabelnya Kabel dari sepul Karena ini ada Kabel massa ya bro Kalau ini tidak kepasang Nanti juga tidak bisa ya Kita pasang bautnya Ini adalah sekaligus untuk massa dari sepul Dan ini Saya kira video ini sudah cukup jelas ya Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe Salam dari kami Jeng AC Service Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih